Berlain informasi selanjutnya pemirsa, Faida, mantan Bupati Jember mengunjungi kantor DPD Partai Golongan Karya atau Golkar dalam acara silaturah Mirabu Malam. Ia berharap mendapatkan rekomendasi untuk maju sebagai bakal calon Bupati pada Pilkada 2024 melalui partai berlogo Pohon Beringin tersebut. Satu lagi nama yang santer disebut dalam Bursa Pencalonan Kepala Daerah Jember siap meramaikan kontestasi Pilkada Serentak 2024. Ialah Faida, mantan Bupati Jember yang digadang-gadang bakal kembali mencoba peruntungannya usai gagal memenangi Pilkada pada periode sebelumnya. Dengan memenuhi undangan silaturahmi yang digelar di kantor DPD Partai Golkar Jember, Jalan Bengawan Solo, Kecamatan Sumber Sari Rabu Malam. Ia mengaku terharu atas sambutan seluruh anggota DPD Partai Golongan Karya kepadanya saat menyampaikan visi misi sebagai baca bub, serta salut dengan gaya berpolitik Partai Besutan Air Langga Hartanto tersebut yang mengedepankan pendekatan santun dan kekeluargaan. Wanita yang sempat memimpin Bumi Pandalungan pada periode 2016-2021 itu juga merasa terhormat disandingkan dengan Ketua DPD Golkar dalam misi memenangkan Pilkada 2024, sekaligus menyempurnakan pencapaian Partai Golkar di kancah politik nasional usai memenangkan Pilpres 2024, serta Pilek 2024 dengan merebut 6 kursi DPR di Jember. Maka dari itu, Faida berharap dapat mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju sebagai bakal calon Bupati Jember periode 2024-2029. Pada Pilkada Serentak 2024. Saya sangat salut dengan ikhtiar Partai Golkar di Jember untuk menang setelah menang Pilpres, menang di dalam Pilek, untuk menang dalam Pilkada. Pertemuan kami hari ini adalah sebagian dari upaya tersebut. Bu, terkait tawaran bahwa Haji Karim menjadi wakilnya seperti apa ini? Saya kira itu suatu hal yang sangat terhormat buat kami, bahwa Partai Golkar menawarkan, bahkan menghibahkan kader terbaiknya untuk bisa berpasangan dengan saya sebagai calon Bupati Jember. Dan tentu saja sambutan ini kami sambut dengan sukacita. Walaupun kami tidak punya kewenangan untuk memutuskan rekom Partai Golkar, tapi saya sangat berharap bisa menang dalam Pilkada ini bersama Partai Golkar. Sementara Karimullah Dahrujiyadi, Ketua DPD Partai Golkar Jember menjelaskan, pihaknya kini tengah menghimpun visi misi dari sejumlah tokoh daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai. Sebagai pertimbangan pemberian rekomendasi maju Pilkada Serentak 2024, sembari berkomunikasi dengan parpol lainnya. Yang berkaitan dengan Pilkada, tentu Partai Golkar punya juklat. Dan salah satu berdasarkan diskusi di tim Pilkada atas arahan DPD juga, berdasarkan surat tanggal 19 April 2024, untuk tidak melakukan pendaftaran baru. Karena nama Bufaidah termasuk salah satu nama yang sudah kami usulkan, maka pola silaturrohim berbalas silaturrohim ini yang kami mainkan. Sehingga di dalam silaturrohim kita saksikan bersama, ada penajaman visi misi, ada komitmen yang tersampaikan, termasuk keinginan Partai Golkar. Oleh karena itu, menurut saya, ikuti seluruh proses, Partai Golkar menyambut baik dan memberikan apresiasi atas visi misi itu, karena sejatinya kepentingan rakyat. Lebih lanjut, Karim mengaku terdapat empat nama yang sudah diusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, antara lain Hendi Siswanto, Bupati Jember Petahana, Nanang Handono Prasetyo, mantan pejabat kementerian PUPR RI, Muhammad Fawaid, anggota DPRD Jawa Timur, serta Faida, mantan Bupati Jember periode 2016-2021. Anas Sidayat, FTV Jember, melaporkan.